Pedang pembunuh naga jilid 13. Kembal 10 jurus telah dilalui, keadaan kedua pihak masih tetap berimbang. Pada saat itu, enam utusan bulan emas tiba-tiba turut campur tangan. Dengan demikian keadaan lantas berubah. Hui Kiam merasa tidak leluasa lagi melayani musuh-musuhnya, sedangkan pihak musuhnya menyerang semakin hebat, apabila sedikit lengah lenyaplah nyawanya. Selagi pertempuran berlangsung sengit, tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri, seorang utusan bulan emas nampak kerubuh. Bersamaan pada saat itu, ujung pedang K.O.O. Hansan juga sudah melukai ketiak kiri Hui Kiam sehingga darah mengalir keluar dari badan pemuda itu. Dalam murkanya Hui Kiam melancarkan serangannya semakin hebat. Seorang lagi sudah menjadi korban senjatanya. Dengan cepat tiga utusan bulan emas maju untuk menggantikan kedudukan kawannya yang binasa tadi. K.O.O. Hansan dan malaikat bumi, dengan dibantu oleh tujuh anak buahnya, mengurung makin ketat dan menyerang semakin hebat. Agaknya tidak memberi kesempatan lagi pada lawannya. Di antara suara bentakan keras, pundak kanan Hui Kiam kembali terkena tusukan pedang musuhnya. Luka itu mengeluarkan banyak darah, oleh karenanya keadaannya nampak sangat lelah, gerakan pedangnya perlahan-lahan mulai kehilangan keampuhannya. Namun demikian, ia tetap bertahan. Dalam hatinya seolah-olah menjerit, aku tak boleh dijatuhkan oleh mereka. Ingin menembus kurungan yang demikian ketat, ia harus berusaha dulu untuk mengurangi tekanan lawannya. Tetapi tekanan yang dirasakan paling berat hanya K.O.O. Hansan seorang. Apabila ia dapat menyingkirkan orang itu, yang lainnya agak mudah dihadapinya. Pikiran itu secepat kilat terlintas dalam otaknya, maka ia segera mengumpulkan sisa kekuatan tenaganya. Lebih dulu ia mengancam malaikat bumi, kemudian menunjukkan serangannya kepada K.O.O. Hansan. Serangan itu dilakukan secara dekat. Setelah terdengar suara beradunya dua senjata yang diseling dengan suara seruan tertahan, K.O.O. Hansan dengan badan sempoyongan mundur empat lima langkah, dadanya merah dengan darah. Semua orang yang mengerubut Hui Kiam, telah dikejutkan oleh keadaan ini. Hui Kiam setelah berhasil dengan usahanya, tidak menyianya waktu lagi. Ia mengerahkan sisa tenaganya yang masih ada. Ujung pedangnya ditujukan ke arah malaikat bumi. Hampir bersamaan pada saat itu, ujung pedang lima utusan bulan bintang telah menyerang dengan serentak. Apabila ia tidak merubah gerakannya, sekalipun malaikat bumi akan binasa di ujung pedangnya, tetapi ia sendiri juga akan menjadi korbannya ke lima pedang itu. Karena keadaan mendesak, ia terpaksa merubah gerakannya. Pedangnya digunakan untuk menangkis lima pedang musuhnya. Sementara itu terlihat pula K.O. Ohan San yang terjun lagi ke dalam kalangan sekalipun masih terluka parah. Dalam keadaan demikian, Hui Kiam hanya mengandalkan keberaniannya dan kenekatannya. Tetapi apabila keberanian itu mulai berkurang, itu berarti suatu tanda keputusan bagi nasibnya, karena serangan yang gagal dari Hui Kiam tadi, telah memberikan kesempatan bagi musuhnya untuk mengurung semakin ketat. Satu jurus, dua jurus dan tiga jurus, setiap jurusan dari pihak musuhnya dirasakan bagaikan suatu tekanan yang sangat hebat. Wajah Hui Kiam tampak pucat, napasnya sudah mulai memburu. Ia agaknya sudah tidak mampu menggunakan pedangnya untuk menahan serangan musuh-musuhnya. Saat itu, badannya sudah terkena empat tikaman pedang lagi, matanya dirasakan pula hampir saja ia rubuh. Pakainya yang putih sudah berubah merah seluruhnya. Murid demikian terdengar suara bentakan keras K.O. Ohan San malah ekat bumi dan lima utusan segera menarik mundur serangannya. Badan Hui Kiam sudah sempoyongan tetapi ia masih memaksakan diri supaya jangan rubuh. Namun demikian, bayangan maut sudah membayangi dirinya. Ia berpikir, kali ini rasanya sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari bencana maut. K.O. Ohan San berpaling dan berkata kepada malaikat bumi, Kim Hok Hoat, ku serahkan kepadamu. Malaikat bumi segera maju mendekati Hui Kiam, lalu berkata dengan suara gemetar. Penggali makam, aku hendak mencincang tubuhmu. Kau keluarkan keberanianmu untuk disajikan kepada arwah kakakku. Hui Kiam sangat murka. Darah menyembur pula dari mulutnya, membasai muka malaikat bumi. Malaikat bumi memperdengarkan suara teriakan aneh. Ia sudah mengulur tangannya hendak meyambar dadah Hui Kiam. Dengan metu, terbuka lebar Hui Kiam mengawasi tangan malaikat bumi, tetapi ia sudah tidak dapat menggerakkan kaki. Pedang di tangannya juga sudah tidak terangkat lagi. Ia seolah-olah sudah bersedia menghadapi kematian dengan tanpa berdaya. Dalam saat demikian kritis, tiba-tiba terdengar suara halus nyaring, tahan. Mendengar suara itu, malaikat bumi ketakutan. Dengan cepat ia melangkah lalu melompat mundur. Seorang perempuan cantik jelita, muncul di tengah-tengah lapangan dengan diiringi oleh delapan orang pengawal perempuan muda. Perempuan yang baru datang itu bukan lain daripada si cantik misterius Tong Hang Hui Bun. Parasnya yang cantik diliputi oleh hawa amarah yang nampaknya begitu hebat. Ketika sinar matanya tajam menyapu, semua orang-orang persekutuan bulan emas yang ada di situ setiap orang nampaknya ketakutan setengah mati. Hanya K.O. Honsan seorang saja yang tidak takut. Matanya memancarkan sinar buas dan benci, tetapi hatinya juga agak gemetar. Semangat Hui Kiam mendadak terbangun lagi. Ia berseru, kakak. Tetapi kemudian badannya sempoyongan dan akhirnya roboh. Dua pengawal perempuan muda segera melompat maju untuk membawa Hui Kiam menyingkir ke samping dan menghentikan darahnya yang mengalir. Dengan pandangan mati yang penuh kasih sayang Tong Hang Hoi Bun mengawasi Hui Kiam sejenak, kemudian berpaling dan berkata kepada K.O. Honsan. K.O. Honsan, kau masih ingin berkata apa lagi? K.O. Honsan mundur satu langkah. Dengan suara agak gemetar ia berkata, Aku si orang S.I. K.O. karena merasa kekuatanku sendiri yang masih lemah, sangat menyesal tidak dapat membunuh dengan tangan sendiri kau perempuan yang sangat rendah martabatmu. Tanda petik. Tutup mulut demikian Tong Hang Hoi Bun membentak dengan suara bengis. Dengan tanpa mengunjukkan gerakan apa-apa, ia sudah berada di hadapan K.O. Honsan lalu ayunkan tangannya. Suara jeritan ngeri telah terdengar. K.O. Honsan sudah roboh sambil menyemburkan darah dari mulutnya, sedikit pun tidak mampu melawan. Tong Hang Hoi Bun memperdengarkan suara tertawa dingin lalu berpaling dan berkata kepada Malaikat Bumi. Kim Ho Khoat, kau masih menunggu apa lagi? Malaikat Bumi berkata sambil tertawa keras. Aku akan menantikan kedatanganmu di dunia akhirat. Sehabis berkata demikian, lalu menusukan pedangnya ke dada sendiri. Badannya lalu roboh tersungkur di tanah. Hui Kiam yang rebah tertelentang di samping ingatannya masih belum hilang. Ketika menyaksikan keadaan demikian, diam-diam bergidik. Ia tidak menyangka bahwa wanita pujaannya itu sedemikian berwibawa, sehingga seolah-olah sudah menguasai mati hidupnya orang-orang Bulan Emas. Tong Hang Hoi Bun kemudian mengalihkan pandangan matanya ke arah para utusan perserikatan Bulan Emas yang berdiri dengan badan gemetar. Belum lama berselang para utusan Bulan Emas ini mendapat perintah untuk menghubungi partai-partai persilatan supaya menggabungkan diri dengan persekutuan Bulan Emas. Setiap partai persilatan yang dihubunginya tiada satupun yang berani memandang ringan. Kalau toh ada juga orang yang berani menentang mereka itu tidak sanggup melawan kepandainya, sehingga para utusan itu telah malang melintang dan menganggap dirinya seorang gagah yang disegani oleh musuh-musuhnya. Tetapi sekarang dihadapannya Tong Hang Hoi Bun, semua orang dari para utusan itu nampaknya sangat kecil lemah dan tidak berarti apa-apa. Alangkah ganjilnya keadaan itu. Kepandain Tong Hang Hoi Bun sama dengan kecantikannya, sudah mencapai ke tingkat yang tidak ada tandingannya. Sepuluh utusan Bulan Emas, setiap orang bagaikan kambing menantikan nasibnya hendak disembelih. Keadaan itu sangat menyedihkan. Mereka setiap orang merupakan orang-orang kuat kelas satu dalam dunia Kang Hoi, tetapi sekarang mereka telah menghadapi ancaman maut, sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk memberi perlawanan. Tetapi tidak seorang pun yang menunjukkan sikap minta dikasihani. Mungkin mereka tahu bahwa kematian itu tidak dapat dihindarkan. Mungkin juga itu ada sifat aslinya orang gagah. Di antara pengawal perempuan muda itu ada seorang yang berkata dengan suara nyaring. Silahkan tuan-tuan bertindak sendiri, jangan membuang waktu. Salah satu di antaranya para utusan itu lalu memperdengarkan suaranya. Bang Chu, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah itu lalu menggorok lehernya sendiri dan roboh binasa. Tindakan utusan itu disusul oleh kawan-kawannya sehingga dalam waktu sekejap mati saja para utusan itu semua sudah menghabiskan jiwanya sendiri dihadapannya perempuan cantik itu. Ini mungkin merupakan suatu pembunuhan masal yang paling kejam di dalam dunia. Di bawah tekanan pengaruh yang tidak kelihatan, tiap orang sudah mengakhiri hidupnya sendiri tanpa melawan. Hui Kiam hampir tak percaya bahwa semua itu adalah suatu kejadian yang sebenarnya. Apakah kedudukan sebenarnya Tong Hang Hui Bun ini? Mengapa ia dapat menguasai jiwa manusia dengan begitu mudah? Apalagi orang yang binasa itu semua bukan orang-orang sembarangan. Saat itu Tong Hang Hui Bun sudah mengeluarkan perintah kubur jenazah mereka. Delapan pengawal perempuan itu dengan serentak bergerak melakukan perintah junjungannya. Tong Hang Hui Bun lalu menghampiri Hui Kiam. Ia berjongkok, alisnya dikerutkan. Dengan sikap menyayang ia memeriksa semua luka di badan Hui Kiam, kemudian berkata, Adik, kau merasakan bagaimana badanmu? Suara itu halus merdus sehingga hati Hui Kiam tergoncang hebat. Sambil tertawa masam ia menjawab, tidak apa-apa. Sakitkah? Masih sanggup bertahan bisa jalan? Dengan kedua tangannya Hui Kiam menekan tanah. Badannya lompat ke atas. Rasa sakit membuat ia mengeluarkan suara rintihan tanpa sengaja, kemudian matanya berkunang-kunang, sehingga badannya roboh lagi. Satu lengan tangan putih halus, menahan badannya yang akan roboh. Ia menenangkan hatinya. Sambil tersenyum meringis ia berkata, Kakak, beginilah keadaanku sekarang, seolah-olah sudah tidak berguna sama sekali. Adik, kepandayan yang kau miliki, sudah susah dicari bandingannya. Kakak. Ia masih ingin berkata sesuatu, tetapi seolah-olah tidak dapat keluarkan dari mulutnya. Sewaktu dua pasang pandangan mati saling beradu, semua kata-katanya seolah-olah sudah terucapkan dalam pandangan matanya. Adik, mari kita keluar, paling penting mengobati lukamu lebih dulu. Hui Kiam badannya terangkat oleh Tong Hang Hwi Bun. Sesaat kemudian sudah berada dalam pangkuannya. Hui Kiam lalu berkata dengan suara cemas. Kakak, sekujur badanku penuh darah, pakaianmu. Tanda petik. Adik. Tong Hang Hwi Bun lalu meletakkan Hui Kiam dalam pelukannya. Pemuda yang berperawakan tegap itu, bentuk badannya lebih besar daripada Tong Hang Hwi Bun, sehingga dipeluk sedemikian rupa, merupakan suatu pemandangan yang agak ganjil. Dalam pelukan si cantik jelita, rasa sakit Hui Kiam agaknya sudah lenyap semuanya, hanya jantungnya yang dirasakan bergoncang sedemikian keras. Di luar lembah menunggu sebuah kereta besar yang sangat mewah. Dua pengawal perempuan muda berdiri di depan kereta. Empat ekor kudep putih mulus yang akan menarik kereta itu, juga sedang menantikan dengan tenang. Di atas kereta duduk seorang perempuan tua berambut putih dengan pakaian yang serba hitam. Tiba di depan kereta, salah seorang pengawal perempuan muda itu buru-buru menyambut dan membuka tutup kereta. Perempuan tua berbaju hitam itu berpaling dan bertanya, dia itukah? Hui Kiam yang menyaksikan perempuan tua itu, nampaknya amat terperanjat, karena paras wanita itu sangat buruk. Matanya sipit, hidungnya pesek dan sepasang bibirnya teba. Di paras kulitnya yang hitam sudah banyak berkerut. Dibandingkan dengan kecantikan Tong Hang Hui Bun merupakan suatu perbandingan yang amat menyolok. Tong Hang Hui Bun sebaliknya nampak sangat menghormati perempuan jelek itu. Ia berkata dengan nada sangat menghormat. Bibi Wee, ia terluka sangat parah. Letakkanlah ke dalam kereta, biar nanti ku periksa mungkin kita harus lekas pulang. Setelah berkata demikian, ia lalu masuk ke dalam kereta sambil menundukkan kepalanya. Bau harum menusuk hidung Hui Kiam sehingga menggoncangkan hati pemuda itu lagi. Dalam kereta itu ternyata diperlengkapi tempat tidur yang sangat mewah. Hui Kiam diletakkan di atas pembaringan. Perempuan tua yang disebut Bibi Wee oleh Tong Hang Hui Bun itu ikut masuk ke dalam kereta. Setelah memeriksa semua luka di badan Hui Kiam lalu berkata, Jikalau tidak diobati dengan obat mujarab golongan kita, luka ini akan berubah menjadi bintik-bintik dan tanda bekas luka yang sangat jelek. Nona, ia telah kehilangan darah terlalu banyak, begitu juga tenaga murninya, kalau bukan karena latihan kekuatan tenaganya yang sudah sempurna, barangkali tidak dapat disembuhkan lagi. Kita harus segera pulang, supaya ia dapat tidur dengan tenang. Jikalau tidak, ia tidak sanggup menahan rasa sakit karena tergoncangnya dalam kereta ini. Perempuan tua itu dipanggil Bibi oleh Tong Hang Hui Bun, sedang ia bahasakan Tong Hang Hui Bun Nona, entah bagaimana hubungan yang sebenarnya antara dua perempuan itu? Perempuan tua itu setelah berkata demikian lalu keluar lagi. Hui Kiam segera bertanya kepada Tong Hang Hui Bun, siapakah dia? Dia adalah Hak Bui E Hyang, pelayan ibu sejak masih muda. Adalah ia yang merawat aku sehingga dewasa. Kepandaianku sebahagian besar juga merupakan warisan kepandainnya. Apakah kepandain Bibi Bui E masih di atas kakak masih lebih tinggi satu dua tingkat? Bukankah itu sudah mencapai ke suatu taraf yang tidak taranya? Belum tentu, dalam merimba persilatan kepandain ilmu silat merupakan suatu hal yang sangat aneh. Yang sudah dianggap tinggi ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Tetapi setidak-tidaknya sudah susah menemukan tandingan mungkin. Sekarang kita hendak kemana ke tempat kediamanku, di mana? Aku beritahukan kepadamu, kau juga tidak tahu. Tempat itu letaknya sangat terpencil. Apakah ini juga merupakan sebahagian rahasia kakak barulah begitu? Jauhkah letaknya? Kira-kira memerlukan perjalanan setengah hari, seratus pal? Kurang lebih begitu. Aku sekarang hendak menotok jalan darah tidurmu. Demikian kita omong-omong bukankah lebih baik? Untuk mengejar waktu, kita harus melarikan kuda lebih pesat tetapi kau tidak sanggup menahan. Sehabis berkata, dia mencium jedat Hwi Kiam. Ciuman itu bagaikan satu ciuman ibu kepada anaknya. Hwi Kiam bagaikan terkena strom listrik. Sesaat kemudian jalan darah tidurnya dirasakan kesemutan, ia lalu hilang ingatannya. Entah berapa lama telah berlalu, ketika ia siuman dan membuka matanya ia lalu merasakan sangat berbeda pemandangan dan keadaan di sekitarnya. Ternyata saat itu ia sudah berada di suatu tempat tidur yang sangat mewah. Tempat itu nampaknya tenang dan sunyi. Sejak anak-anak hingga dewasa, jangankan pernah tidur di tempat demikian, melihat saja pun belum pernah keadaan tempat tidur yang demikian mewah. Di sini, sebetulnya, merupakan tempat kediaman Tong Hang Hwi Bun, bahkan kamar ini mungkin kamarnya sendiri. Sekarang ia memikirkan dengan care bagaimana harus membalas budi perempuan cantik itu. Ia coba membalikan badannya ternyata sudah tidak merasakan sakit, ia hanya merasakan suatu ikatan yang tidak wajar. Ketika ia merabah dengan tangannya ia baru tahu bahwa sekujur badannya dibungkus oleh kain sutera putih. Tinggal celana dalamnya yang juga sudah diganti baru yang tidak terbungkus. Pada saat itu, sesosok bayangan orang bergerak perlahan menghampiri tempat tidurnya dengan tanpa bersuara. Hati Hoi Kiam hampir terlompat keluar. Dengan suara perlahan ia memanggil, Kakak. Tidak ada jawaban. Ketika ia memandang dengan seksama, ternyata orang perempuan yang datang itu adalah seorang pengawal yang muda, sehingga dengan perasaan tidak enak ia bertanya. Nona siapakah? Perempuan muda itu tidak menjawab, hanya orangnya sedang berada di depan pembaringan. Terpisah oleh kelambu ia tidak kelihatan dengan tegas, tetapi samar-samar dapat dilihatnya perempuan itu berparas cantik. Sebuah tangan yang putih halus, membuka kelambu. Sebuah paras yang cantik tetapi dingin terbentang di depan mecoh Hoi Kiam. Paras itu tidak asing bagi Hoi Kiam, tetapi bukan salah satu dari delapan pengawal perempuan yang pernah dilihatnya di dalam lembah. Hanya untuk sesaat itu ia sudah tidak ingat di mana ia pernah melihatnya. Penggali makam, apakah kau masih ingat diriku? Nada suaranya sangat dingin, sedangkan sinar matanya mengunjukkan perasaan benci dan dendam. Hoi Kiam terkejut, tetapi sekonyong-konyongnya teringat siapa adanya perempuan itu, lalu berkata, Nona adakah Teng Hien Kun? Kau tentunya tidak menduga, bukan? Ya, Hoi Kiam sedikit pun tidak menduga bahwa cucu perempuan Sen Go An Lo Jin itu ternyata sudah menjadi pelayan Tong Hang Hwi Bun. Waktu Sen Go An Lo Jin dibasmi oleh tangan-tangan orang jahat, di antara begitu banyak bangke manusia tidak terdapat bangkainya Teng Hien Kun. Benar saja, saat itu ia sudah lolos dari bencana maut itu. Nona Tan. Tanda petik. Penggali makam dengarlah, Aku sekarang hendak membunuh kau. Apakah kau? Tanda petik. Tangan Tan Hien Kun bergerak. Sebilah belati tajam mengkilat, telah mengancam dada Hoi Kiam. Hoi Kiam terperanjat, karena saat itu kepandainya belum pulih kembali, sekujur badannya terbungkus dengan kain sutra, sehingga tidak bisa bergerak dengan leluasa, apalagi saat itu ia sedang rebah terlentang merupakan kesempatan paling baik bagi orang untuk bertindak terhadap dirinya. Nona Tan, Sudikah kiranya kau mendengarkan sedikit keteranganku? Kau ingin berbuat apa? Apakah Nona lantaran urusan barang antaran kepala manusia itu? Kalau kau mengerti sudah cukup. Kala itu aku dipermainkan oleh orang lain. Di samping itu, urusan ini juga sudah diselesaikan oleh orang yang berkepentingan sendiri. Orang yang berkepentingan? Siapa wanita tanpa sukma? Di mana orangnya sudah meninggal? Penggali makam, tidak guna kau menyangkal. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Nona, dengarlah habis kata-kataku. Tan Hiyang Kun berkata dengan suara bengis. Kau mengharap ada orang datang menolong? Jangan pikir yang bukan-bukan. Belati di tangan Tan Hiyang Kun dengan cepat ditujukan kepada Hoi Kiam. Semacam daya perlawanan dengan sendirinya telah timbul. Hoi Kiam meskipun masih belum leluasa bergerak, tetapi sambil berseru keras, ia masih dapat menyerang dengan tangannya secara dekat. Walaupun ia belum sembuh dari lukanya yang parah, tetapi dengan kekuatan dan kepandayan yang dimiliki olehnya, daya perlawanan dalam keadaan sangat kritis itu, ternyata masih tidak boleh dianggap remeh. Hembusan angin yang keluar dari serangan tangannya itu, telah membuat terpental dirinya Tan Hiyang Kun, sehingga mundur sampai tiga langkah. Dalam hal ini, Nona itu ternyata sudah salah hitung. Ia tidak menyangka kalau Hoi Kiam masih mempunyai tenaga untuk memberi perlawanan, jikalau tidak ia pasti tidak akan bertindak begitu gegabah. Tetapi Hoi Kiam sendiri karena menggunakan kekuatan tenaga dalamnya, luka-luka sekujur badannya kambuh lagi, rasa sakit membuat dirinya pingsan. Waktu sadar, dua tangannya dirasakan tergenggah merat oleh sepasang tangan halus. Ketika ia membuka mata, sepasang sinar mat cejeli dan penuh rasa kasih sayang sedang memandang kepadanya. Metu itu bukan lain daripada matanya Tong Hang Hwi Bun. Perasaan pertama yang timbul dalam hatinya ialah ia masih belum binasa di ujung belatitan Hiyang Kun. Tong Hang Hwi Bun dengan suara lemah lembut berkata, Adik, aku terlalu gegabah. Hampir saja menerbitkan bencana yang membuat kemenyesalan seumur hidup. Dalam hati Hoi Kiam timbul perasaan manis. Ia lalu berkata sambil tersenyum, Kakak, entah bagaimana aku harus membalas budimu. Tong Hang Hwi Bun melepaskan tangannya yang menggenggam sepasang tangan Hoi Kiam, dengan perlahan mengusap-usap muka Hoi Kiam lalu berkata dengan suara lemah lembut, Adik, kau tidak usah berkata demikian, asal di dalam hatimu mengingatku selamanya aku sudah merasa puas. Hoi Kiam merasa tidak seperti dapat menguasai dirinya sendiri, seluruh perasaannya sudah dibikin lumer oleh api asmara. Ia memejamkan matanya, untuk menikmati tangan halus yang bergerak di kedua pipinya. Mulutnya mengeluarkan kata-kata bagaikan dalam impian. Kakak, kau merupakan sebagian dari jiwaku, adik. Sepasang bibir yang hangat mengecup pipinya. Ia membiarkan dirinya berada dalam pelukan perempuan cantik itu. Ia merasakan darahnya mengalir semakin kencang, jantungnya berdebar semakin keras. Suatu perasaan aneh yang belum pernah timbul selama ini, seolah-olah membakar sekujur badannya. Dengan tanpa menguasai dirinya sendiri, ia membentangkan kedua lengannya untuk balas memeluk tubuh Tong Hang Hui Bun yang langsing itu. Suatu perasaan telah merangsang otaknya. Mereka agaknya masih belum cukup merasa puas hanya dengan begitu saja. Selagi hampir tidak dapat menguasai perasaan masing-masing, Tong Hang Hui Bun tiba-tiba melepaskan tangan Hui Kiam dan berkata dengan suara memburu. Adik, kau tidak boleh berbuat demikian. Rawatlah lukamu baik-baik, itulah yang penting. Perkataan Tong Hang Hui Bun itu seolah-olah air dingin yang menyiram api asmara yang sedang berkobar. Hui Kiam membuka matanya. Ia dapat melihat bahwa perempuan cantik itu masih memandang kepadanya dengan mata penuh kasih sayang. Ia masih hendak memeluk lagi, tetapi dicegah oleh Tong Hang Hui Bun. Adik, lukamu tidak ringan, pikirlah akibatnya. Perangai Hui Kiam yang kokoh tinggi hati dan sombong, kala itu ternyata menguasai dirinya lagi. Akal budinya telah berkata sambil tertawa menyeringai. Kakak, maafkan aku. Adik, ini bagaimana dapat dikatakan maaf? Nanti setelah lukamu sembuh. Ia sengaja tidak melanjutkan ucapannya, tetapi agaknya sudah dimengerti oleh Hui Kiam. Tiba-tiba ia teringat kejadian sangat berbahaya yang mengancam dirinya tadi. Maka lalu berkata sambil kerutkan alisnya. Kemana dia? Kau maksudkan si Buddha Hinatan Hyang Kunya. Ia sudah tidak ada alasan untuk diberi hidup lagi, Hui Kiam bertanya dengan perasaan terkejut. Aku tidak bisa bertindak sendiri tetapi di mana orangnya sekarang? Dalam tahanan untuk menantikan hukumannya, aku ingin bertemu dengannya. Kau ingin bertemu dengannya, mengapa? Ada sedikit hal aku perlu menjelaskan kepadamu. Ia mengalami kejadian yang patut dikasihani maka perbuatannya itu dapat dimaafkan. Baik, kuiringi kehendakmu. Sehabis berkata, ia menekan di suatu tempat dekat pembaringan. Seorang pengawal perempuan muda segera muncul dengan tindakan tergesa-gesa. Bahwa itu perempuan hina itu kemari demikian Tong Hang Huibon memberikan perintah. Baik. Pengawal perempuan itu berlalu. Tidak antara lama, Tan Hyang Kun sudah dibawa masuk ke kamar oleh dua orang pengawal perempuan muda. Hui Kiam dengan setengah duduk dan menutup tubuhnya dengan selimut. Tong Hang Huibon menyingkap ke lambu, dan pengawal perempuan itu lalu menghadapkan Tan Hyang Kun ke depan Hui Kiam. Tan Hyang Kun dengan rambut terurai dan pakaian tidak terurus, mengawasi Hui Kiam dengan sinar mece bengis. Hui Kiam berkata dengan suara tenang. Nona Tan, semula ketika aku hendak berkunjung ke perkampungan, di tengah jalan telah dipermainkan oleh wanita tanpa sukma. Ia minta aku membawakan barang antaran yang ternyata yang di dalamnya terisi kepala manusia. Kejadian itu sesudahnya membuat aku merasa sangat tidak enak, sehingga aku perlu menjelaskan dan menyelesaikan sendiri pada kakek dan ayahmu. Hmm. Dengarlah habis dulu keteranganku ini. Bakal suamin onai ala hau yang hiai sebetulnya adalah kekasih wanitanya wanita tanpa sukma. Mereka berdua bukan saja sudah mengikat janji sehidup semati, bahkan sudah menjadi suami istri yang belum resmi, karena wanita tanpa sukma itu sudah mengandung. Tan Hyang Kun nampaknya terkejut. Ia bertanya, apakah keterangan ini benar? Tidak ada fadahnya bagiku untuk membohongi kau. Nyonya Au Yang Hien boleh menjadi saksi hidup, karena wanita tanpa sukma pernah menjelaskan duduk perkaranya kepadanya. Apa dikarenakan wanita tanpa sukma membunuhnya tepat? Setelah membunuh orangnya lalu menyuruh orang mengantarkan kepalanya ke rumahku. Nyonya Tan kau juga seorang perempuan. Kau tentunya dapat menggambarkan seorang gadis yang masih suci dan putih bersih, bagaimana perasaannya apabila dipermainkan oleh seorang pemuda yang justru dicintainya? Maksudnya mengantarkan kepala itu, di satu pihak sudah tentu untuk melampiaskan amarahnya. Aku sudah tak merasakan kebahagiaan lagi. Wanita tanpa sukma telah melampiaskan kemarahannya kepada pemuda-pemuda jahat yang tidak berperasaan. Ia membunuh semua pemuda bangor dengan otak dingin, tetapi akhirnya ia juga mati terbunuh. Tan Hiang Kun merasa pilu, air matu mengalir bercucuran. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Tong Hang Hui Bun, harap berikan hukuman mati kepada buddhamu ini. Dengan paras dingin Tong Hang Hui Bun berkata sambil mengulapkan tangannya. Bawa keluar. Hui Kiam tiba-tiba berkata, Tunggu dulu. Apakah perkataan adik belum habis? Bukan. Bukan, aku, minta supaya kakak bebaskannya apa. Kau mintakan ampun untuknya. Anggaplah begitu. Adik, di bawah namaku aku tidak mengijankan ada orang yang berhianat. Wajah Hui Kiam segera berubah, ia berkata. Apakah maksud kakak tidak meluluskan permintaan adikmu ini? Tong Hang Hui Bun mengerutkan alisnya, lama tidak membuka suara, nampaknya ia sedang berpikir keras. Di satu pihak ia harus mempertahankan peraturan dalam partainya, tetapi di lain pihak ia merasa berat akan menolak permintaan dari pemuda itu. Maka sesaat lamanya ia tidak bisa mengambil keputusan. Hui Kiam yang menampak perempuan pujaannya itu diam saja, hatinya merasa tidak enak. Sejak muncul di dunia Kang O, belum pernah ia minta pertolongan lain orang, dan sekarang untuk pertama kalinya ia minta tolong, dan orang yang dimintai pertolongan itu justru merupakan orang dalam pujaan hatinya namun ternyata tidak berhasil. Bagi orang lain mungkin tidak apa-apa, tetapi bagi seorang yang beradat tinggi hati dan kokoh seperti Hui Kiam ini pukulan itu dirasakan sangat hebat. Maka seketika itu ia lalu berkata pula dengan suara dingin. Kakak, tidak usah menyusahkan hatimu, semua hak berada di tanganmu. Tong Hang Hui Bun membalikan kepalanya lalu berkata sambil tersenyum. Adik, andai kata aku tidak terima permintaanmu, bagaimana sudah tentu aku yang rendah tidak dapat memaksa. Apa? Kau yang rendah? Adik, apakah kau marah? Aku tidak berani. Sudah terang banyak aku berhutang budi kepadamu, rasanya masih belum sanggup membayar. Adik, jikalau aku pura-pura menerima baik permintaanmu, tetapi kemudian secara diam-diam aku membunuhnya, bagaimana? Akan tetapi aku tidak dapat berbuat demikian. Lebih suka aku membohongi diriku sendiri juga tidak suka membohongi kau. Ucapan perempuan cantik itu benar-benar telah memberi kesan dalam sekali kepada Hui Kiam. Sementara itu Tan Hiang Kun lalu berkata, penggali makam, budimu aku terima di dalam hati. Harap kau jangan mintakan ampun jiwaku. Hui Kiam berkata sambil tertawa getir, itu memang benar. Tetapi bagi aku, setelah mengambil sesuatu keputusan, tidak akan aku robah. Tong Hang Hui Bun sudah tentu dapat mengerti maksud ucapan Hui Kiam itu. Maka lalu berkata, suruh ia pergi. Dua pengawal perempuan itu segera lepaskan tangannya. Lebih dulu Tan Hiang Kun memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada Tong Hang Hui Bun yang memberikan ampun kepadanya, kemudian berkata kepada Hui Kiam. Kalau aku benar-benar tidak mati, aku akan selalu ingat budimu ini. Sudahlah Nona, kau jangan pikirkan itu. Tan Hiang Kun meninggalkan kamar itu. Dua perempuan pengawal juga berlalu setelah memberi hormat kepada junjungannya. Setelah mereka berlalu, Hui Kiam berkata kepada Tsu Hang Hui Bun. Kakak, aku harus sudah berterima kasih kepadamu. Tan Hang Hui Bun dengan sikap manja melirik kepadanya sejenak, lalu berkata. Adik, encimu ini selamanya tak mau dengar perintah orang lain, tetapi terhadap kau, aku tidak bisa kata apa-apa. Ini suatu bukti betapa besar cintamu terhadap diriku. Adik, kau beristirahatlah. Sebentar kalau lukamu pecah lagi dan harus diobati lagi, kau harus merebah terlentang di atas pembaringan 10 hari lamanya. Tanda petik. Begitulah, tetapi ini bukan berarti kau harus rebah terlentang terus-terusan, masih bergerak di dalam kamar. 10 hari kemudian, kau baru sembuh seluruhnya. Kakak, apakah aku ada harganya kau cintai demikian? Adikku yang tolol, sudah tentu. Sehabis berkata, kembali ia mencium jedat Hui Kiam dan berlalu dari kamar. Hui Kiam sebetulnya ingin menanyakan riwayat wanita cantik itu, tetapi karena mengingat bahwa dirinya sendiri juga dirahasiakan, terpaksa ia mengurungkan maksudnya. Begitu Tong Hang Hui pun berlalu, kamar dirasakannya kosong dan sunyi senyap. Hui Kiam terlentang sejenak. Telah dapat lihat barang-barang dan pakaian di tempat pembaringannya, nampaknya khusus disediakan untuknya. Ia turun dari pembaringan setelah menggerakkan sebentar kaki dan tangannya. Ia rasakan bahwa gerakannya tidak terganggu, maka segera memakai baju luarnya dan berjalan keluar. Di luar jendela, merupakan suatu taman buatan manusia. Di situ terdapat banyak tanaman bunga beraneka warna, tetapi keadaannya sunyi tidak kelihatan bayangan seorang pun juga. Ia berdiri melamun sejenak, lalu mengaca di depan kaca. Dari bayangan kaca ia telah mendapatkan bahwa dirinya menjadi kurus. Di dekat kaca, terdapat sebuah pintu kecil yang menembus ke lain kamar. Dalam isengnya, hui kia mendorong pintu kecil itu. Kamar itu ternyata merupakan kamar buku. Keadaannya bersih. Di situ terdapat banyak lukisan-lukisan gambar-gambar dan tulisan dari zaman kuno, hanya kitab buku bacaan yang jumlahnya tidak banyak. Dalam keadaan beristirahat dan merawat sakitnya, buku bacaan merupakan kawan yang paling baik untuk melewatkan waktu senggang. Setindak demi setindak ia berjalan masuk. Lebih dulu ia melihat gambar-gambar dan tulisan yang tergantung di atas tembok, kemudian menuju kerak buku. Ketika ia memeriksa buku-buku itu, terkejutlah hatinya, karena buku-buku itu bukan merupakan buku bacaan biasa, melainkan buku kitab pelajaran ilmu silat dan ilmu pedang. La sungguh tidak menduga bahwa seorang perempuan ternyata dapat mengadakan koleksi buku-buku pelajaran ilmu silat yang begitu luas. Buku-buku semacam itu, kebanyakan merupakan kitab wasiat, yang tidak digunakan sebagai kitab umum. Hui Kiam juga mengerti aturan itu. Ia berpikir, walaupun tidak usah mempelajari isinya, tetapi untuk melihat sejenak juga tidak halangan. Lalu sejilid demi sejilid buku-buku itu diperiksanya. Tatkala ia memeriksa kebagian yang terakhir, sesaat ia bagaikan terpagut tular, napasnya juga merasa sesat. Apa yang dilihat sesungguhnya merupakan kejadian yang tidak terduga-duga. Kitab yang ia baru periksa itu hanya merupakan kitab yang tidak seberapa tebal yang terlapis dengan kain sutra muda. Di bagian atas kitab itu sudah tidak ada. Di bagian kulit terdapat tulisan empat huruf timbul yang berbunyi, Tian Gie Po Kip. Bukankah itu kitab pelajaran ilmu silat yang dia sedang cari-cari dan impi-impikan tiap malam? Bagaimana kitab pusaka itu bisa terjatuh di tangan Tong Hang Hui Bun? Ini sesungguhnya merupakan suatu pertanyaan yang sulit dijawab. Menurut keterangan anak angkat perempuan Jin Ong, juga yang menjadi ibu angkat dari wanita tanpa sukma, ketika sucinya Pui Chen Un terluka parah, sepotong uang logam itu ia serahkan kepada wanita tanpa sukma, serta berkata bahwa barang itu sudah terjatuh di tangan musuh lama ialah jago pedang berkedok itu. Kalau itu benar sudah terjatuh di tangan jago pedang berkedok, bagaimana bisa muncul di sini? Apakah Tong Hang Hui Bun mempunyai hubungan apa-apa dengan jago pedang berkedok itu? Berpikir sampai di situ dengan tanpa dirasa badannya lalu menggigil sendiri, karena apabila betul demikian, maka si cantik jelita pujaan hatinya itu adalah musuh besarnya sendiri. Hal ini sesungguhnya terlalu menakutkan dan terlalu kejam. Ia mengharap supaya mendapat keterangan dari mulut perempuan cantik itu sendiri. Ia juga mengharap bahwa dugaannya itu bukan merupakan suatu fakta, tapi ada sebabnya. Kini ia baru merasakan bahwa ia sudah jatuh cinta begitu dalam terhadap diri perempuan cantik itu. Ia takut bahwa roman itu akan berubah menjadi suatu tragedi yang menyedihkan. Akan tetapi, di dalam khawatir dan takut seperti itu, terdapat suatu perasaan girang, karena barang yang selama itu dicari-cari akhirnya telah didapatkan. Jikalau ia telah berhasil mempelajari ilmu silat yang tertulis di dalamnya, maka tidak terlalu jauh baginya untuk dapat menyelesaikan tugasnya menuntut balas dendam. Dengan cepat ia mengeluarkan buku itu dan mulai membacanya. Lembar pertama, juga merupakan bagian yang disobek. Merupakan pelajaran ilmu pedang yang terdiri cuma satu jurus, juga adalah itu ilmu pedang yang pernah dipelajarinya sendiri dan sudah digunakan berulang-ulang. Tetapi bagian pelajaran selanjutnya ternyata lebih hebat daripada jurus ifang pertama. Gerak tipu ini dinamakan bintang beterbangan di langit, sedang gerak tipu yang pertama dinamakan melempar pecut memotong aliran. Jurus ketiga dinamakan tiang menjulang ke langit. Ilmu pedang itu seluruhnya hanya terdiri dari tiga jurus gerak tipu. Lembar ketiga memuat jurus ilmu pukulan tangan kosong. Ilmu pukulan itu dinamakan tangan sakti dari pelajaran Tianji. Walaupun hanya satu jurus, tetapi keterangannya dan gambar-gambar yang digunakan untuk memberi contoh ternyata memakan tempah sampai lima lembar banyaknya. Dapat dibayangkan betapa dalam dan hebatnya ilmu pelajaran itu. Selanjutnya adalah ilmu pukulan dengan menggunakan jari tangan dan gerakan kaki untuk berkelit atau menyingkir dari serangan musuh. Di bagian terakhir merupakan penjelasan umum seluruh pelajaran itu. Kepandayan Hoi Kya memang didapat dari bagian atas kitab Tianji Pokkip itu dan kini telah dapat bagian lanjutnya yang ada hubungan dengan bagian pertama. Tidaklah heran setelah ia membaca bagian terakhir ini, segera dapat melihat dan memahami inti sari dari pelajaran yang sangat hebat itu. Jikalau tidak ada penjelasan umum itu, maka setiap jurus gerak tipu tidak dapat mengeluarkan kehebatannya. Selain daripada itu, dalam pelajaran untuk melatih dan memupuk kekuatan tenaga dalam, juga diberikan keterangan sejelas-jelasnya. Sebaliknya, apabila tidak mempunyai dasar dari pelajaran yang didapatkan dalam bagian atas, juga tidak berdaya untuk memahami pelajaran yang tertulis dalam bagian bawah. Dan apabila tidak dapat kitab bagian bawahnya, maka pelajaran yang didapat dari bagian atas juga tidak dapat menunjukkan seluruh fadahnya. Kitab Tianji Pokkip sebetulnya memang satu jelit, tetapi karena penciptanya Totei, semula takut kitab itu akan terjatuh di tangan musuh, Maka ia dirobek menjadi dua bagian oleh ia sendiri dan Hwete masing-masing satu bagian. Totei bertugas mencari seorang yang berbakat untuk mewarisi pelajaran itu. Ia menggunakan uang logam di belah dua sebagai barang tanda kepercayaan, agar supaya kitab itu bisa bersatu. Tindakan itu ternyata benar, karena siapapun yang mendapatkan kitab bagian bawah itu, akan merupakan barang yang tidak ada gunanya. Sedangkan pelajaran yang ditulis bagian atas, setelah ia turunkan kepada Hui Kiam, kitab itu dimusnahkan. Ini berarti kecuali Hui Kiam seorang, di dalam dunia ini sudah tidak ada orang lain yang dapat mempelajari ilmu silat itu. Hui Kiam adalah seorang cerdik, dalam waktu sangat singkat itu, sudah dapat menyadari maksud suhunya. Tindakan yang sangat perlahan dan halus terdengar di belakangnya. Ia dapat menduga siapa orangnya tetapi ia tidak menoleh, masih tetap membaca bukunya dengan tenang, hanya dalam hatinya sedang memikirkan bagaimana harus membuka mulut untuk menanyakan soal ini. Orang yang datang itu memang benar adalah Tong Hang Hui Bun. Suaranya yang penuh daya penarik, membuat Hui Kiam sesaat merasa bergebar. Ia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah ia mengetahui persoalan yang menyangkut kitab wasiat itu. Adik, kamar buku ini cukup menyenangkan bagimu Tong Hang Hui Bun bertanya. Sangat baik. Kau sedang membaca buku ya? Buku-buku di atas rak, kau boleh membacanya sesukamu. Nanti setelah sembuh lukamu, mungkin akan dapat sedikit faedahnya. Hui Kiam menutup bukunya, perlahan-lahan membalikan badannya. Apa yang ia hadapi masih tetap para si cantik yang menyilaukan itu, yang penuh kasih sayang dan sedikit pun tidak menimbulkan rasa curiga. Perasaan pilu sebentar terlintas dalam hatinya, akan tetapi rahasia tentang kitab wasiat itu biar bagaimana harus dianggap, apalagi ia tidak boleh menerangkan asal-usulnya. Dia harus berlaku pura-pura seolah-olah tidak kenal dengan kitab wasiat itu. Kakak, kitab ini hanya separoh. Ya, itu adalah separohnya dari Tianji Pokip, nampaknya tinggal kertas yang tidak berharga. Bagaimana kakak dapatkan ini? Ah, untuk apa kau menanyakan soal itu hanya tertarik oleh perasaan heran. Kau heran. Yalah coba berlagak seperti tidak mengerti. Hwi kemudian berkata pula, kertas tidak berguna yang kau katakan ini, pernah memusnahkan Sam Goanpang, mengakibatkan kematian jago dari Gesi Aoyang Hang dan suami istri Liang Giesi Seng, tetapi akhirnya, paras Tong Hang Hwi pun menunjukkan sedikit perubahan. Ia menyelah. Akhirnya bagaimana? Sambil menatap paras cantik, Hwi Kiam berkata, mereka seorang pun tidak ada yang mendapatkan. Mungkin juga bayangannya saja mereka belum pernah melihat. Apakah kau maksudkan bahwa kematian mereka itu bukan karena kita puas siap itu? Kabarnya begitu. Mungkin kau benar, itu hanya merupakan suatu alibi yang diciptakan oleh pembunuh orang itu untuk mengalihkan perhatian orang. Kakak tahu siapakah pembunuhnya itu tahu? Siapa? Orang berbaju Laila. Ia sudah binasa dia? Hwi Kiam terkejut sehingga mundur selangkah. Apakah orang berbaju Laila itu adalah yang dahulu merupakan jago pedang berkedok? Kemungkinan itu memang ada. Ia tidak suka menunjukkan wajah aslinya, dan kepandainya hanya setingkat saja di bawah Tong Hang Hwi Bun. Apakah kau merasa heran bagaimana aku bisa mengetahui terus terang? Memang sedikit heran. Tong Hang Hwi Bun menggeser kakinya. Ia berdiri di tepi bangku di dekat badan Hwi Kiam, kemudian berkata, Adik, apakah kau masih ingat aku pernah mengatakan kepadamu bahwa orang berbaju Laila itu selalu mengganggu aku terus-menerus? Ya, aku masih ingat. Ia tahu bahwa aku mempunyai kesukaan menyimpan kitab-kitab pusaka semacam ini, maka itu ia telah mengutus orang mengirimkan kitab itu untuk dihadiahkannya kepada aku. Oh! Hwi Kiam menarik napas panjang. Kekhawatiran dalam hatinya kini mulai lenyap. Karena kisah itu dihadapkan secara demikian, maka akibat yang sangat menakutkan itu tak akan terjadi atas dirinya. Akan tetapi lain pikiran segera menyusul di alam otaknya. Itu adalah asal-usul mengenai diri orang berbaju Laila. Apabila orang berbaju Laila itu adalah musuhnya sendiri, tetapi ia sudah dipaksa terjun ke dalam jurang oleh Tong Hang Hwi Bun, bukankah itu berarti bahwa ia sudah tidak dapat menuntut balas lagi atas dirinya? Tetapi pikiran itu sebentar kemudian sudah ditolak olehnya sendiri, karena jago pedang berkedok dahulu bisa menggunakan senjata rahasia jarum melekat tulang, sedangkan kematian O.I.Y.U. Hang dengan senjata itu telah terjadi setelah orang berbaju Laila itu dipaksa terjun ke dalam jurang. Orang yang mati tentu tak dapat melakukan pembunuhan. Dari manakah orang berbaju Laila itu mendapat kitab Tianji Pokip ini, sucinya pernah minta wanita tanpa sukma untuk menyampaikan bahwa barang itu sudah terjatuh di tangan jago pedang berkedok. Apakah si baju Laila itu merampas dari tangan jago pedang berkedok? Semakin dipikir semakin kalut. Adik, kau nampaknya sedang memikirkan apa-apa? Hwi Kiam segera tersadar atas sikapnya. Ia lalu tersenyum untuk menutupi perubahan sikapnya itu. Aku sedang memikirkan, dengan care bagaimana orang berbaju Laila itu mendapatkan kitab wasiat ini. Tanda petik. Kau rupanya menaruh perhatian khusus terhadap soal ini, itulah pembawaan dari sifat manusia. Aku memang selalu gemar mencari tahu segala urusan sampai ke dasar-dasarnya. Sudahlah. Soal ini kecuali kau menanyakan kepada orang yang sudah mati di dalam tanah, barangkali tidak ada orang lagi yang dapat memberitahukannya kepadamu. Hwi Kiam menganggukan kepala dengan perasaan masgul. Ini bukan berarti ia telah menyetujui pikiran Tong Hang Hwi Bun, tetapi suatu pernyataan apa boleh buat. Adik, ada beberapa soal ingin ku beritahukan kepadamu, kakak katakan saja. Karena ada sedikit urusan aku perlu meninggalkan tempat ini untuk beberapa hari saja. Oh, tentang lukamu dan perawatan dirimu serta urusan makanmu, aku sudah pesan orang untuk mengurus sebaik-baiknya. Kakak, pergilah mengurus urusanmu dengan hati lega. Adik, aku hanya mengharap kau jangan keluar jauh-jauh. Taman bunga di luar kamar dan kamar buku itu, kau boleh bergerak dengan bebas. Selain kedua tempat ini, paling baik kau jangan pergi. Mengapa? Kemudian hari akan ku beritahukan kepadamu lagi. Meskipun dalam hati Hwi Kiam merasa heran, tetapi ia tidak berani. Selain daripada itu, ia sendiri juga belum tentu merasa perlu untuk bergerak atau pergi jauh-jauh, Maka ia lalu menjawab sambil menganggukan kepalanya. Baiklah, aku akan turut pesan kakak. Tong Hang Hwi Bun lalu pergi. Hwi Kiam benar-benar merasakan kesepian. Ia seolah-olah kehilangan sesuatu. Pikirannya selalu merasa terganggu. Ia tidak dapat menduga Tong Hang Hwi Bun pergi untuk mengurus urusan apa. Orangnya juga merupakan suatu teka-teki, demikian pula kelakuannya, dan tempat tinggalnya ini juga penuh rahasia. Untungnya, dalam keadaan yang demikian ia masih merasa terhibur oleh kitab wasiat sebagai kawannya. Kecuali di waktu-waktu makan dan tidur, setiap menit ia gunakan untuk mempelajari isi kitab Tian Gye Pok Kip. Ini merupakan kesempatan yang paling baik untuk mempelajari kepandayan ilmu silat golongan perguruannya. Ia juga merasakan kesulitan. Akan tetapi ilmu silat itu merupakan ilmu silat yang sangat dalam sehingga tidak dapat dipelajari seluruhnya dalam waktu yang singkat. Apabila Tong Hang Hwi Bun nanti pulang, dia tidak akan dapat mempelajari secara terbuka, oleh karenanya maka lebih dahulu ia harus ingat dan menghafalkan baik-baik seluruh hafalannya. Ia menggunakan waktu dua hari. Setelah ingat baik seluruhnya, dia baru mulai mengadakan latihan. Seng waktu berlalu begitu cepat dengan tanpa dirasa. Sepuluh hari telah berlalu, luka-luka di sekujur badannya sudah sembuh seluruhnya, tetapi Tong Hang Hwi Bun belum pulang. Sementara itu dia sudah berhasil memahami dua jurus ilmu pedang lanjutan ilmu pedangnya sendiri, dan ia mulai mempelajari ilmu silat dengan menggunakan tangan kosong. Hari itu, sehabis makan siang, selagi hendak duduk dalam kamarnya, di luar samar-samar terdengar suara saling bentak. Tertarik oleh perasaan heran, dengan tanpa sadar ia berjalan menuju ke pintu tengah. Tiba di dekat pintu, seorang pelayan wanita berdiri di tengah pintu dan menegurnya sambil memberi hormat. Siaw hiap hendak kemana apa yang telah terjadi di luar. Ada orang datang mencari musuh-mencari musuh. Ya, bagaimana orangnya? Seorang perempuan berpakaian hijau yang memakai kerudung di mukanya. Katanya murid keturunan si Raja Pembunuh. Ketika mendengar kabar tentang kedatangan perempuan berbaju hijau berkerudung itu, semangat Hwi Kiam lalu terbangun. Ia lalu berkata, biarlah aku yang pergi menjumpainya. Pelayan perempuan itu nampaknya sangat keberatan. Ia berkata sambil tertawa. Siaw hiap, di waktu hendak pergi majikan telah meninggalkan pesan. Tanda petik. Tidak izinkan aku keluar. Bukan tidak mengizinkan, hanya, hanya apa, ia tidak mau menerangkan. Kalau begitu ini berarti aku telah ditawan? Pelayan perempuan itu berkata sambil membungkukan badannya. Siaw hiap merupakan tetamu terhormat di tempat ini, tuduhan itu terlalu berat. Maksud majikan hanya mengharap supaya Siaw hiap bisa merawat diri dan beristirahat dengan tenang. Aku sekarang sudah sembuh. Selain daripada itu orang yang datang itu juga ada sedikit perselisihan denganku. Inilah kesempatan yang paling baik untuk menyelesaikan. Kalau majikan pulang harap Siaw hiap tanggung jawab sendiri ini sebetulnya bukan urusanmu. Kalau begitu biarlah budakmu ini yang akan mengunjukkan jalan bagi Siaw hiap. Aku ingin pinjam sebilah pedang, oh, nanti kuambilkan. Pelayan perempuan itu lalu masuk ke dalam. Tak berapa lama ia sudah balik lagi sambil membawa pedang. Pedang itu lalu diserahkan kepada Hwi Kiam, kemudian berjalan lebih dahulu sebagai penunjuk jalan. Keluar dari kamar tampak suatu pemandangan yang menawan hati. Bentuk bangunan dan keadaan di sekitar tempat itu mirip dengan istana. Tetapi saat demikian ia tiada hati untuk menikmati. Ia berjalan di belakang pelayan perempuan. Setelah melalui beberapa pintu, di luar tampak pintu gerbang yang menjulang tinggi. Dari lubang pintu, tampak deretan puncak bukit yang menjulang tinggi. Nampaknya bangunan ini dibangun di dalam lembah. Suara beradunya pedang terdengar nyata yang disiarkan dari luar pintu gerbang. Hwi Kiam lompat melesat, setelah melalui pelayan perempuan yang mengunjukkan jalan, bagaikan anak panah melesat keluar pintu gerbang. Di situ segera tampak olehnya empat pahlawan wanita sedang mengerubuti seorang perempuan berbaju hijau yang berkerudung di mukanya. Kedua pihak bertempur sengit. Sepuluh lebih pahlawan perempuan yang lainnya, berdiri di samping sebagai penonton. Dekat pintu gerbang terdapat tiga pahlawan wanita yang rebah terlentang dalam keadaan luka. Hwi Kiam kenal baik kepandayan para pahlawan perempuan itu, maka terlukanya tiga orang itu telah mengunjukkan betapa hebatnya kepandayan perempuan berbaju hijau berkerudung itu. Semua pahlawan perempuan ketika melihat Hwi Kiam, segera memberi hormat sebagaimana mestinya. Hwi Kiam mengangkat tangan membalas hormat. Dalam hati merasa heran. Perkampungan yang demikian luas, ternyata tidak tampak seorang lelaki pun juga, sehingga kedudukan dan asal-usul tonghang Hwi pun nampaknya semakin misterius. Selagi pertempuran berjalan seru, tiba-tiba terdengar suara bentakan orang. Semua berhenti. Hwi Kiam segera berpaling. Orang yang mengeluarkan suara bentakan itu ternyata adalah Hak Bui Eh Hyang, perempuan tua jelek yang pada satu hari berselang sebagai kusir kereta yang mengantarkannya kemari. Pahlawan perempuan yang sedang bertempur ketika mendengar suara perempuan tua itu, segera melompat keluar kalangan mengundurkan diri. Hwi Kiam lalu berkata sambil memberi hormat kepada perempuan tua itu. Ciam Pua baik-baik saja bagaimana kau keluar. Bo Ampua dengan orang itu ada sedikit perselisihan paham yang perlu dibereskan. Hak Bui Eh Hyang tidak berkata apa-apa. Ia menghampiri perempuan berkerudung baju hijau itu, lalu berkata dengan nada suara dingin. Apakah kau muridnya si Raja Pembunuh benar? Kau sungguh berani, berani datang kemari melukai orang-orangku. Perempuan berbaju hijau itu mendengarkan suara ketawa dingin, kemudian memotong ucapan Hak Bui Eh Hyang dan berkata, Apakah kau menjadi majikan tempat ini? Meskipun bukan, tetapi aku dapat mengambil keputusan. Itu bagus sekali. Harapkah serahkan pembunuh wanita tanpa sukma. Hwi Kiam terkejut. Kiranya kedatangan perempuan itu adalah hendak menuntut balas wanita tanpa sukma. Maka seketika itu ia lalu berkata dengan suara nyaring. Pembunuh wanita tanpa sukma sudah mati terkena senjata rahasia jarum melekat tulang. Perempuan berkerudung hijau itu nampak heran dan terkejut, lalu berkata, Penggali makam, apakah kau juga merupakan salah seorang dari sini? Aku di sini sebagai tamu jawab Hwi Kiam dingin. Hak Bui Eh Hyang tertawa dingin, kemudian berkata, Budak, adanya si raja pembunuh tidak dapat menggertak diriku. Kedatanganmu ini berarti cari mati sendiri. Ku beritahukan kepadamu, tempat ini boleh kau masuki tetapi tidak izinkan kau keluar. Kau sekarang hendak habiskan sendiri ataukah perlu aku? Yang harus turun tangankah suruh aku habiskan jiwaku sendiri? Hahaha. Hek Bui Eh Hyang melotot matanya. Parasnya yang jelek menunjukkan sikapnya yang gusar. Katanya dengan suara keras. Budak Hina, kau nanti segera mengerti sendiri. Sementara itu tangannya yang bagaikan cakar burung sudah menyambar dada perempuan berbaju hijau itu. Perempuan berkerudung baju hijau itu menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan tangan itu hingga Hek Bui Eh Hyang terpaksa menarik kembali serangannya dan melompat mundur tiga kaki. Hwi Kiam hampir saja mengeluarkan suara untuk memuji gerakan perempuan itu, sebab gerakan pedang itu ternyata bagus sekali. Bukan saja sudah menutupi semua bagian dirinya, tetapi juga diikuti dengan gerakan serangan pembalasan. Apabila Hek Bui Eh Hyang tidak menarik tangannya pasti akan dibalas dengan serangan yang mematikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!